Intro Reza Jeneponto dikenal masyarakat luas setelah membawakan lagu-lagu milik Nike Ardila yang ia unggah ke media sosial. Video-nya mulai viral semenjak beberapa akun membagikan video tersebut ke media sosial mereka. Viralnya Reza Jeneponto yang memiliki suara yang sangat mirip dengan almarhumah Nike Ardila ini membuat warganet merinding. Tersebarnya video karaoke Reza yang menyanyikan lagu-lagu dari Nike Ardila tersebut juga mengundang perhatian artis-artis papan atas. Salah satunya adalah penyanyi dangdut, Inul Daratista. Inul Daratista atau-atau yang lebih dikenal dengan Ratu Ngebor ini mengaku sangat kagum dengan suara Reza Jeneponto. Hal itu diungkapkannya setelah bertemu di acara salah satu stasiun televisi swasta beberapa hari yang lalu. Tak hanya Inul, Reza Jeneponto juga menyedot perhatian sosok penyanyi besar sekaligus sahabat Nike Ardila mengundangnya ke rumah secara langsung. Meli Guslau mengundang Reza Jeneponto ke rumahnya untuk mendengarkan suara yang begitu ia rindukan. Setelah mendengarkan suara Reza secara langsung, Meli merinding dan tak kuasa menahan air matanya karena mengingat sosok almarhumah sahabatnya itu. Terlihat dari postingan Instagram Meli Guslau pada tanggal 21 November 2021 lalu, Reza Jeneponto bernyanyi bersama di dalam sebuah ruangan. Mereka berdua menyanyikan lagu Nike Ardila yang berjudul Matahariku. Dengan haru tangis pun mengiringi duet mereka. Tidak hanya lagu Nike Ardila, Reza Jeneponto juga menyanyikan lagu Cinta Sejati, lagu dari Meli Guslau. Bahkan, Reza Jeneponto dibimbing oleh Meli Guslau agar dapat berkarya terus dengan kemampuannya itu. Terima kasih telah menonton!